Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Raihan Servis Kali ini saya kedatangan TV Polytron CRT Tabung Dan ini TV nya yang setelah saya berikan arus listrik dia standby Lalu saya coba menekan-nekan Dia menyala terlihat tampilan bagian atas ada bergaris-garis dan kurang penuh Begitupun sebelah kanan layar serta bau warna pelangi Oke lanjut kita langsung buka casing Disini terlihat TV nya masih tersegal Berarti belum pernah diservice oleh teknisi lainnya Lanjut Oke teman-teman semua inilah tampilannya Yang mana mesinnya lumayan kotor Banyak abu Dan disini terlihat ada satu buah elko yang gembung Bagian power supply sekundarnya Dan selanjutnya di bagian area vertikal ada juga satu buah elko yang gembung Selanjutnya kita cek bagian lain setelah mesin dipersihkan Ternyata tidak ada Hanya ini yang elko yang gembung bagian power supply sekundar Dan ini bagian vertikal yang terlihat gembung Karena layarnya tidak terlihat full Oke langkah selanjutnya langsung saja kita melakukan pergantian pada elko-elko yang terlihat gembung Pertama-tama kita buka elko bagian vertikal tadi Yang mana elko tersebut adalah elko pump up Yang biasanya bernilai 50 volt 100 mikro Karena disana jikalau elko nya bermasalah akan menyebabkan layar seperti tadi Yang pada bagian atas ada bergaris-garis dan gambar kurang penuh Tapi tidak semua kerusakan tipi bisa menyebabkan layar kurang penuh tersebut karena elko ini Oke lanjut Inilah elko nya yang saya katakan tadi Bernilai 50 volt 100 mikro Dan terlihat sangat gembung Selanjutnya kita cek lagi apakah ada solderan daripada kaki-kaki komponen yang mengalami keretakan atau aus akibat panas Dan disini saya lihat kaki vertikal Ada sedikit keretakan pada beberapa kakinya Untuk itu saya lakukan penyelderan ulang Agar tidak terjadinya masalah baru Di saat kita memasang elko baru nantinya Oke lanjut Setelah saya selesai menyelder ulang pada bagian kaki daripada IC vertikal Dan dirasa tidak ada lagi kaki-kaki komponen yang letak Selanjutnya saya akan membuka pada bagian kaki daripada elko yang power supply sekunder yang tadi saya katakan terlihat gembung Oke lanjut Oke teman-teman disini dia posisinya daripada elko power supply sekunder tadi Berhubung disini timahnya terlalu kering Jadi saya memberikan sedikit timah tambahan Agar gampang disedot timah yang lamanya Dan untuk itu saya coba melakukan pencabutannya Setelah nanti elko tercabut Kita bisa melihat berapakan nilainya Dan kita berikan penggantinya sesuai dengan aslinya Oke ini dia Terlihat 25 volt 1000 mikro Dan disini juga terlihat gembung Biasanya gembung ini dikarenakan kering Dan kita ambil penggantinya yang baru Lanjut Ya setelah saya lakukan pencarian komponen pengganti pada kotak komponen saya Setelah saya dapati untuk elko pada bagian vertikal tadi Yaitu 50-100 mikro Langsung saja saya pasang Dan selanjutnya nanti saya juga memasang pada bagian elko power supply sekundarnya Yaitu 25 volt 1000 Dan kita lanjut ke masalah berikutnya Lanjut Langkah selanjutnya adalah kita perbaikan Pada bagian blok Untuk mengatasi warna yang terlihat pelangi tadi Yaitu kita mencabut daripada ptc nya Dan itu dia ptc nya tadi Berhubung penggantinya saya tidak punya Jadi biasa saya mengakali dengan cara Membuka pada bagian atas ptc nya tersebut Nah ini dia tampilnya setelah terbuka Dan saya mencongkel keluar pada bagian ini Dan saya lihat Ternyata benar Pada satu sisi dari ptc terlihat aus Yang terlihat pada bagian satu sisi lagi mulus Dan bagian yang kecilnya saya lihat juga begitu Yang satu aus satu mulus Jadi disini saya membalikan posisinya seperti ini Yang mulus saya arahkan kepada pin yang ada dua kaki di dalam Kesini Lalu saya masukkan seperti ini Dan selanjutnya yang bagian besarnya Yang mulus pada bagian kaki juga diarahkan Seperti ini Jadi posisinya dibalikan dari posisi awal Biasa saya mengakali dengan seperti ini Tanpa menggantinya Dan Alhamdulillah Selama saya membalikan seperti itu Gambar daripada pelangi pada tabung Dan hilang total Tapi untuk yang kali ini Saya lihat hasilnya nanti Lanjut Oke teman-teman semua Setelah Saya lakukan pemasangan pada bagian ptc Seperti sediakala Lanjut Kita posisikan mesin Seperti sediakala Dan kita lakukan pengujian Yang mana Daripada hasil kerja kita tadi Telah mengganti Satu buah elko pump up Pada bagian vertikal Dan elko supply Pada bagian sekundar Yaitu 25V1000 Pump up Yaitu 50V100M Dan untuk itu Kita lihat hasilnya Apakah masih ada kekurangan Jika masih Kita akan lanjut Pemeriksaan ke tahap selanjutnya Dan ini dia Setelah saya berikan arus listrik TV pun menyala Dan gambar pun tampil Seperti kita lihat Tidak ada lagi warna pelangi Berarti pada bagian ptc sukses Dan ternyata gambar full Pada bagian kanan Dan pada bagian atas layar Untuk itu saya nyatakan TV ini sukses Dalam perbaikan kali ini Selanjutnya kita coba Berikan input Yaitu berupa gambar Dari sebuah DVD player Polytron Dan terlihat disini bagus Dan kita coba Untuk mendengarkan Suaranya Setelah saya Nyalakan USB player Oke akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!